Yang pembesar hutan tanaman rakyat atau HTR di Kabupaten Tebo diduga di Serobot. Untuk memastikan hal tersebut, KPHP Tebo Wilayah Timur Unit 10 membentuk tim untuk memastikan kebenarannya. Hutan tanaman rakyat atau HTR di Desa Suwo-Swo Kejabatan Sumai diduga di Serobot di area izin BD Koperasi Bungo Pandan. Terkait hal ini, Kesatuan Pengelola Hutan Produksi atau KPHP Tebo Wilayah Timur Unit 10 telah membentuk tim untuk mengungkap ide. Kepala Seksi Pelindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat KPHP Tebo Wilayah Timur Unit 10, Suhirman mengatakan, telah memanggil pihak terkait tentang hal ini, namun belum ada respon. Bahkan ia sudah turun ke lokasi yang diduga di Serobot tersebut. Suhirman menjelaskan, ketika dicek di lapangan, memang ada pembuatan jalan di atas area izin Koperasi Bungo Pandan. Dengan panjang jalan 3,18 km dan lebar jalan 14 m. Namun saat ini pembuatan jalan dengan menggunakan alat berat sudah dihentikan. Mengenai pembuatan jalan itu, yang di dalam area izin Bungo Pandan itu, yang panjang jalan yang dibuat mereka itu lebih kurang 3,18 km. Sekitar 12 atau 14 meter lah lebar jalannya. Jadi saat ini masih beroperasi doang? Sekarang tidak beroperasi. KPHP Wilayah Timur Unit 10 akan melihat dan pengecek rencana kerja tahunan atau RKT Bungo Pandan, dan meminta penjelasan atas pembukaan lahan di area hutan tanaman rakyat atau HTRID. Setelah mendapat informasi secara utuh, KPHP Tebow Wilayah Timur Unit 10 akan menyampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.